Berfilsafat itu pada dasarnya adalah perjuangan menaklukkan diri kita sendiri Hasrat kita, ego kita, ambisi kita berat dan sangat baik Jadi kadang-kadang kebenaran yang kita temukan itu bukan kebenaran yang kita inginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Mencari-cari hikmah dari mana saja Sebagaimana salah satu sabdanya Nabi Allah hikmatu dolatul mu'min Hikmah itu barang hilangnya seorang mu'min Jadi sebenarnya dimanapun adanya hikmah Itu hakikatnya milik kita, milik semua orang, milik umat Islam Silahkan diambil Dimanapun kita temukan Termasuk ketika malam hari ini kita akan mencari melacak hikmah-hikmah Yang dulu pernah ditemukan Pernah dibahas oleh para tokoh Yunani Romawi Lama Sebagaimana tema kita bulan ini Meskipun ya malam hari ini Sebenarnya masih saja kita berhadapan dengan berbagai problem peradaban Yang paling memprihatinkan Sebagaimana janjinya Allah sendiri Allah tidak pernah menguji hamba-hambanya itu di luar kemampuannya Pasti ujian pandemi ini juga sebenarnya masih dalam jangkauan Kemampuan kita untuk mengatasinya Asal kita tidak cengeng Asal kita tidak gegeran sendiri Ribut sendiri Malah nambah-nambah masalah sendiri Mungkin diantara hikmah dibalik ujian pandemi ini Allah ingin menunjukkan sekaligus menguji kita Sejauh mana kita ini kompak sebagai manusia Sejauh mana kita ini terbuka untuk saling membantu Saling menolong sesama manusia Baik Ya kalau untuk saya dan mungkin teman-teman Ya bisanya cuma mendoakan Sambil sedikit-sedikit membantu Mungkin memberi wawasan-wawasan yang baik Untuk hidup dan kehidupan Melalui filsafat Baik teman-teman kita mulai ya Ngaji kita Monggo disiapkan Ubor rampenya Kalau memang ada yang ingin disiapkan Mungkin kopinya Mungkin cemilannya Mungkin leseannya Mungkin juga ada yang butuh sedikit Kertas apa Polpen untuk nulis-nulis apa Monggo Malam hari ini Kita bertemu Satu lagi Ini semacam Melanjutkan minggu lalu Masih tokoh Dari Tradisi Filsafat Stoa Atau Stoikisme Malam hari ini Kalau minggu lalu kita ketemu Seneca Malam hari ini Kita ketemu Cicero Atau nama lengkapnya Marcus Tullius Cicero Ini Beliau ini masih Termasuk Filosof Stoa Abad 4 Sebelum Masehi Sampai Abad 2 Masehi Ini era yang dikenal Sebagai Roman Stoik Jadi Stoa yang Versi Zaman Romawi Meskipun Begitu Cicero Ini nanti Juga Sebenarnya Gagasan Gagasannya Dianggap Dekat Dengan Gagasan Platonisme Dan Epikureanisme Beliau Ini Lahir Sekitar 106 Sebelum Masehi Dan Nanti Meninggal 43 Masehi Cicero Ini Nama Panggilan Kata Cicero Itu Kalau Dalam Bahasa Latin Artinya Kacang Polong Teman-teman Kenal Ya Kacang Polong Seperti Apa Itu Panggilannya Cicero Beliau Ini Seorang Politisi Pengacara Orator Ahli Sastra Dan Juga Dikenal Sebagai Negarawan Beliau Ini Pinter Bidato Pinter Nulis Prosa Makanya Beliau Juga Disebut Tokoh Prosa Latin Beliau Ini Dikenal Sebagai Pembaharu Bahasa Latin Pada Jamannya Tulisan Tulisannya Sangat Berpengaruh Termasuk Pidato Pidatonya Bahkan Ada yang Mengumpulkan Tulisan Tulisannya Cicero Ini Khususnya Surat-suratnya Dan Karya-karyanya Alang-alang Itu Dikumpulkan Jumlahnya Sekitar Delapan Ratusan Ini Dari Jumlahnya Sudah Cukup Kita Mengangkat Topi Terhadap Seorang Cicero Bisa Dibayangkan Keaktifan Beliau Di luar Padahal Beliau Ini Sepanjang Hidupnya Sibuk Macem-macem Termasuk Beliau Sebagai Negarawan Meskipun Nanti Di akhir Hidupnya Agak Tragis Juga Jadi Cicero Ini Punya Karir Politik Yang Bagus Awalnya Beliau Ini Punya Jabatan Sebagai Dewan Pertimbangan Kalau di Indonesia Namanya Dewan Pertimbangan Agung Ini Posisi Yang Tertinggi Di Kekaisaran Romawi Saat itu Nah Cuma Kemudian Beliau Ini Konflik Dengan Kaisar Saat itu Yaitu Julius Kaisar Tidak Akur Akhirnya Beliau Diasingkan Beliau Juga Bermusuhan Dengan Orang Yang Menentang Julius Kaisar Yaitu Mark Anthony Dan Setelah Mark Anthony Mengambil Kekuasaan Akhirnya Dicari Carilah Dikejar Kejarlah Semua Musuh Musuhnya Dan Kemudian Si Seru Ini Termasuk Yang Ditangkap Dieksekusi Bahkan Kabarnya Tidak Hanya Dibunuh Tapi Juga Dimutilasi Kemudian Dipajang Atau Disalib Tubuhnya Baik Itu Salah Satu Cerita Ini Seperti Saya Bilang Minggu Lalu Toko Toko Kita Bulan Ini Kontribusinya Besar Tapi Akhir Hidupnya Tidak Terlalu Menggembirakan Ini Mungkin Resiko Para Pejuang Kebenaran Tapi Nama-nama Beliau Beliau Ini Tetap Kita Dengar Hingga Hari Ini Karena Memang Gagasan-gagasan Pikiran-pikirannya Luar Biasa Itulah Nanti Antara Lain Yang Akan Kita Ulas Malam Hari Ini Si Seru Ini Dikenal Sekali Gagasan Gagasannya Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Hukum Dan Tentu Saja Etika Filsafat Dan Juga Retorika Seperti Seneca Minggu Lalu Kita Tidak Tidak Mungkin Membahas Semuanya Malam Hari Ini Kita Ambil Yang Sempat Saja Yang Mampu Kita Bahas Saja Kalau Bahasanya Runggo Runggo Warsito Ibil Ibil Kaweruh Jadi Menyicil Pelan-pelan Sedikit-sedikit Pengetahuan Insyaallah Pada saatnya Dari yang sedikit-sedikit Ini akan Melahirkan Pemahaman Yang Besar Dan Manfaat Yang Besar Untuk Hidup Kita Baik Teman-teman Kita Mulai Pembahasan Kita Tentang Filosofi Filosofi Hidup Dari Si Zero Bismillah Kita Awali Ini Saya Awali Dari Pernyataannya Si Zero Sendiri Tadi Kan Saya Bilang Dia Karyanya Banyak Sekali Khususnya Dalam Bentuk Surat-surat Beliau Menyatakan Begini Jika Ada Yang Terheran-heran Mengapa Aku Mempercayakan Setiap Refleksi Menjadi Tulisan Dalam Hidupku Ini Aku Dapat Menjawabnya Secara Sederhana Tanpa Aktivitas Publik Yang Aku Tanggung Jabatan Atau Tugas Resmi Kemasyarakatan Dan Dalam Situasi Politik Diktatorial Yang Tak Terelakkan Aku Berpikir Bahwa Tindakan Patriotik Dengan Menjelaskan Secara Rinci Filsafat Kepada Sesama Warga Negara Adalah Tindakan Terhormat Dan Suci Sebagai Evaluasi Yang Sungguh-sungguh Kepada Negara Demi Warga Negara Yang Luhur Melalui Literatur Latin Jadi Pernyataannya Cicero Menjawab Kalau ada Orang Bertanya Begini Sampai Nulis Banyak Banyak Ngapain Mengeluarkan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Sebanyak Itu Untuk Apa Kata Cicero Ketika Aku Tidak Punya Tanggungan Jabatan Posisi Resmi Kemasyarakatan Dia Tidak Jabat Apa Apa Juga Tidak Punya Tanggungan Apa Apa Terhadap Masyarakat Sementara Situasi Politik Penuh Kediktatoran Kata Cicero Saat Itu Dia Berhadapan Dengan Penguasa Maka Kata Cicero Penjelasan Penjelasan Filsafat Atau Mudahnya Mendidik Warga Negara Mendidik Masyarakat Dengan Filsafat Itu Terhormat Dan Suci Jadi Dalam Situasi Kacau Penuh Kediktatoran Kemudian Aku Sendiri Tidak Punya Amanah Atau Jabatan Atau Tanggung jawab Kemasyarakatan Menurutku Yang Terhormat Dan Mulia Adalah Mengajar Apalagi Mengajar Filsafat Menjelaskan Filsafat Berarti Melatih Berfikir Yang Jernih Melatih Berfikir Yang Tajam Kepada Masyarakat Melatih Kritis Melatih Argumentatif Melatih Berfikir Abstrak Konsepsual Itu kan Tugas-tugasnya Filsafat kan itu Nah itu Bagi Cicero Itu Tindakan Yang Terhormat Dan Suci Demi Apa Semoga Dari Dari Situ Lahir Warga Negara Yang Luhur Luhur Berarti Dia Tidak Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Tapi Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Nasibnya Negara Jadi Itu Jawabannya Kalau ada Yang Banyak Ngapain Kok Nulis Banyak Banyak Atau Seperti Kita Ngaji Filsafat Ngapain Ngaji Capek Capek Ngaji Panjang Panjang Untuk Mencari Apa Kalau Ekonomi Kan Tidak Mungkin Kalau Jabatan Tidak Mungkin Kajian Kita Ini Kajian Level Apa Tapi Tidak Masalah Belajar Filsafat Itu Ini Katanya Si Seru Terhormat Dan Mulia Jadi Melatih Mendidik Manusia Untuk Jadi Orang Yang Luhur Baik Ini Boleh Dibakai Kalau ada Yang Tanya Yang Ngapain Si Capek Capek Tiap Minggu Sekali Kita Belajar Filsafat Yang Di Antara Variable Hidup Yang Terhormat Dan Mulia Itu Kata Cicero Cicero Filsafat Jadi Ketika Kita Belajar Filsafat Berarti Kita Mendalami Sesuatu Yang Terhormat Dan Mulia Untuk Hidup Kita Karena Tujuannya Juga Mulia Mendidik Manusia Jadi Sosok Yang Bijaksana Dan Luhur Baik Itu Pembukaannya Paling Tidak Ini Apologinya Cicero Tentang Filsafat Dan Mengapa Beliau Nulis Sebanyak Itu Negaranya Sedang Kacau Balur Rumit Dengan Problem Problem Besar Kok Lebih Fokus Pada Kebijaksanaan Kebijaksanaan Filosofis Itu Jawabannya Cicero Nah Saya Lanjutkan Sekarang Karena Mumpung Sudah Ngomong Filsafat Kita Masuk Sekarang Kepandangan Pandangannya Cicero Sendiri Tentang Apa Itu Filsafat Ada Definisi Standar Yang Ini Kita Semua Sudah Tahu Yang Juga Disepakati Oleh Cicero Tentang Filsafat Yaitu Cinta Kebijaksanaan Kata Cicero Mereka Yang Mencari Kebijaksanaan Disebut Sebagai Para Filosof Dan Filsafat Tidak Lain Adalah Cinta Kebijaksanaan Nah Yang Yang Jarang Kita Bahas Kebijaksanaan Apa Kebijaksanaan Itu Kata Cicero Kebijaksanaan Itu Pengetahuan Tentang Segala Sesuatu Yang Manusiawi Dan Yang Ilahi Dan Bagaimana Menguasai Dan Mengendalikan Semua Itu Kalau Kita Definisikan Filsafat Sebagai Cinta Kebijaksanaan Kemudian Orang Tanya Kebijaksanaan Itu Apa Kebijaksanaan Itu Pengetahuan Tentang Segala Sesuatu Yang Sifatnya Manusiawi Dan Yang Ilahi Yang Manusiawi Bersifat Kemanusiaan Yang Ilahi Berhubungan Dengan Ketuhanan Semua Pengetahuan Yang Berciri Dua Itu Itu Nanti Jadi Awal Kebijaksanaan Cuma Selanjutnya Juga Pengetahuan Tentang Bagaimana Mengetahui Dan Mengendalikannya Ini Seperti Sering Saya Bilang Kebijaksanaan Itu Paradigma Yang Pas Tidak Bergenti Hanya Pada Pengetahuan Akan Kebenaran Tapi Juga Tahu Kapan Menggunakannya Kapan Mengendalikannya Kapan Ini Diucapkan Kapan Jangan Diucapkan Dulu Ini Bijaksana Kapan Disampaikan Kapan Ditunggu Dulu Kapan Menyampaikannya Langsung Kapan Menyampaikannya Dengan Ilustrasi Ilustrasi Untuk Memancing Pemahaman Ini Namanya Kebijaksanaan Jadi Kebijaksanaan Itu Unsurnya Pasti Tidak Hanya Pikiran Atau Intelektual Tapi Juga Pemahaman Tentang Kenyataan Benar Saja Masih Belum Tapi Harus Benar Dan Pas Sesuai Konteksnya Banyak Kebenaran Yang Jadinya Tidak Bijaksana Ketika Ruang Dan Waktunya Tidak Pas Menggunakannya Misalnya Hari ini Banyak Saudara-saudara Kita Teman Kita Tetangga Kita Yang Terkena Covid Kemudian Banyak Bula Di Antaranya Yang Meninggal Nah Itu Kalau Ada Teman Kita Kena Covid Terus Kita Ketemu Kan Tidak Mungkin Kita Bilang Wah Kamu Kena Covid Ini Tetangga Saya Baru Saja Meninggal Hati-hati Kamu Ini Jadi Dia Tambah Panik Tambah Gelisah Meskipun Yang Disampaikan Kebenaran Jadi Pinter-pinter Kita Untuk Memilah Mana Bijaksana Mana Tidak Tidak Hanya Tahu Mana Yang Benar Mana Tidak Hari ini Mungkin Kebijaksanaan Ini Variable Penting Yang Sering Kita Lupakan Sering Terlewatkan Baik Yang Kedua Ini Dari Cicero Lagi Kata Dia Begini Tentang Filsafat Kupastikan Kepadamu Satu Seni Penyembuhan Jiwa Tidak Sebagaimana Penyakit Tubuh Lainnya Yang Obatnya Harus Dicari Di Luar Diri Seni Itu Adalah Filsafat Kita Harus Mengerahkan Segala Daya Dan Kekuatan Untuk Mampu Mengendalikan Diri Kita Sendiri Jadi Ini Lanjutannya Tadi Bagi Cicero Filsafat Itu Seperti Obat Bagi Jiwa Sebagaimana Makanan Obat Bagi Fisik Jadi Sebagaimana Obat Fisik Kita Punya Obat Rohani Atau Obatnya Jiwa Kata Cicero Yaitu Filsafat Mengapa Kok Filsafat Itu Obatnya Jiwa Karena Filsafat Membantu Kita Memberi Kita Kekuatan Dan Kemampuan Untuk Mengendalikan Diri Jadi Kemampuan Pengendalian Diri Ini Diajarkan Dalam Filsafat Ini Mungkin Agak Berbeda Dengan Pemahaman Kita Selama Ini Banyak Orang Nuduh Filsafat Itu Bebas Filsafat Itu Liberal Filsafat Itu Mikir Sakkar BDW Nggak Nggak Begitu Justru Filsafat Itu Kata Cicero Melatih Kita Untuk Mengendalikan Diri Mengendalikan Diri Maksudnya Apa Berpikir Secara Tertip Tertata Nggak Justru Tidak Sakkar BDW Justru Tidak Nyari Ingin Menangnya Sendiri Nggak Jadi Perilaku Filosofis Itu Justru Berpikir Yang Terkendali Dalam Kuasa Kita Bukan Perpikir Yang Tanpa Dikendalikan Jadi Kalau Kita Mampu Melakukan Itu Disitu Nanti Filsafat Akan Berperan Menjadi Obat Bagi Jiwa Kita Obat Di mana Dia Menjawab Kegelisahan Kegelisahan Kita Dia Menenangkan Kegalauan Kita Dia Menunjukkan Kejernihan Kedalam Kedalam Diri Kita Maka Jiwa Kita Kemudian Jadi Tenang Jadi Versinya Cicero Justru Filsafat Itu Berpikir Yang Tertata Terkendali Dalam Kuasa Kita Untuk Menjawab Problem Hidup Kita Disitulah Nanti Dia Berperan Sebagai Penyembuhan Jiwa Terus Jadi Ini Masih Tentang Filsafat Yang Ketiga Ada Lagi Kalimat Yang Populer Sekali Dari Cicero Tentang Filsafat Yaitu Kata Dia Belajar Filsafat Itu Tidak Lain Mempersiapkan Diri Menuju Kematian Wah Ini Yang Berat Ternyata Kata Cicero Belajar Filsafat Itu Harus Siap Siap Menuju Kematian Ini Kata Mutiara Ini Maknanya Bisa Macem Macem Bisa Kita Artikan Begini Belajar Filsafat Itu Berarti Orang Hanya Berkomitmen Pada Kebenaran Yang Benar Disampaikan Sebagai Benar Yang Salah Dibunyikan Sebagai Salah Dia Kritis Dia Argumentatif Dia Tidak Hanya Manut Saja Ikut Saja Apa Yang Terjadi Di Sekeliling Bahkan Mungkin Gagasan Gagasannya Nabrak Keyakinan Umum Orang Banyak Maka Siap Siaplah Berfilsafat Itu Bisa Jadi Mempersiapkan Diri Kita Menuju Kesulitan Bahkan Kematian Ini Makna Yang Pertama Bahwa Filsafat Itu Siap Siap Menuju Kematian Ini Kan Bisa Terbukti Dari Tokoh Tokoh Kita Bulan Ini Yosicero Yoseneca Protagoras Hipokritis Semuanya Akhir Hidupnya Mengenaskan Filsafat Membawanya Kepada Kematian Nah Nah Yow Ini Yang Tadi Semangat Belajar Jadi Menggeret Lagi Nggak 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 Begitu Justru Kematian Yang Dibawa Oleh Filsafat Sebagaimana Tokoh Tokoh Tadi Kan Itu Kematian Yang Membanggakan Kematian Demi Kebenaran Kematian Demi Perjuangan Yang Mulia Buktinya Nama-nama Mereka Masih Kita Kenan Sampai Saat Ini Tapi Itu Makna Yang Pertama Bisa Juga Kata-kata Quotes Dari Cicero Ini Kita Maknai Begini Berufilsafat Itu Pada Dasarnya Adalah Perjuangan Menaklukkan Diri Kita Sendiri Hasrat Kita Ego Kita Ambisi Kita Hawa Nafsu Kita Keinginan Egois Kita Berat Dan Sangat Baik Jadi Kadang-kadang Kebenaran Yang Kita Temukan Itu Bukan Kebenaran Yang Kita Inginkan Kadang-kadang Kebenaran Yang Kita Dapatkan Itu Justru Nabrak Kenama Kenyamanan Kenikmatan Kita Selama Ini Tapi Sebagai Tuntutan Cinta Akan Kepijaksanaan Tadi Mau Tidak Mau Kita Korbankan Ego Kita Kita Korbankan Hasrat Hawa Nafsu Keinginan Keinginan Egois Kita Oh Ini kan Seperti Orang Yang Dalam Tanda Betik Membunuh Dirinya Sendiri Jadi Dengan Makna Ini Pula Bisa Kita Pahami Kalimatnya Sisero Bahwa Belajar Filsafat Itu Tidak Lain Mempersiapkan Diri Menuju Kemati Oke Kalau Dimakna Yang Kedua Ini Mungkin Teman Teman Lebih Serk Lebih Cocok Tidak Mengerikan Lagi Baik Ya Monggo Direnung Ini Pikirannya Orang Yang Bisa Sesuai Bisa Anda Bisa Cocok Bisa Anda Silahkan Dipilih Saja Mana Yang Paling Relevan Paling Manfaat Untuk Hidup Kita Nah Saya Tambah Satu Lagi Yang Tentang Filsafat Ini Khususnya Tentang Pemikiran Kata Cicero Begini Pikiran Itu Terbiasa Dengan Hal-hal Yang Biasa Dilihatnya Sehingga Kemudian Dia Berhenti Heran Tidak Lagi Mencari Tahu Kemudian Tidak Lagi Mencari Alasan Apa Yang Dilihatnya Sepanjang Waktu Ini Maksudnya Cicero Itu Begini Loh Banyak Orang Yang Kemudian Berhenti Berfilsafat Mengapa Karena Dia Merasa Sudah Tahu Segalanya Sudah Menemukan Kebenaran Tentang Banyak Hal Padahal Dia Tidak Sadar Yang Dia Yakini Sebagai Kebenaran Itu Sebenarnya Hanya Kebiasaan Kebiasaan Itu Karena Dia Tiap Hari Melihat Itu Tiap Hari Mendengar Itu Tiap Hari Akrab Dengan Itu Akhirnya Yang Dia Lihat Dia Dengar Terus Menerus Itu Dianggap Sebagai Kebenaran Karena Sudah Dianggap Sebagai Kebenaran Dia Tidak Bertanya Lagi Tidak Membahas Lagi Tidak Mengulas Lagi Dia Merasa Sudah Tahu Dan Sudah Benar Akhirnya Kemudian Berhenti Berfilsafat Berhenti Berfilsafat Itu Berhenti Berfikir Mendalam Berhenti Melakukan Refleksi Refleksi Kritis Terhadap Hidupnya Ya Kalau Orang Sudah Berhenti Memikirkan Hidupnya Ya Dia Pasti Mandek Selesai Tidak Lagi Berkembang Bahkan Mungkin Tidak Sadar Kalau Dirinya Mungkin Saja Salah Ini Kebalikannya Tadi Ini Semacam Bunuh Diri Kefilsafatan Berhenti Berfilsafat Sehingga Tidak Sadar Tentang Kebenaran Atau Kebaikan Atau Kesalahan Kekeliruan Dirinya Karena Sudah Tidak Mempertanyakan Lagi Mengapa Tidak Mempertanyakan Lagi Karena Sudah Terbiasa Kita Ini Kalau Sudah Terbiasa Dengan Apa Sudah Biasanya Terus Jadi Kebal Menganggap Yang Ya Karena Biasanya Sudah Begitu Dianggap Kita Anggap Benar Begitu Saja Jalannya Selama Ini Seperti Itu Terus Kita Anggap Ya Sudah Berarti Itulah Yang Benar Padahal Mungkin Kalau Dibahas Serius Kalau Kita Selami Kalau Kita Dalami Ada Banyak Masalah Yang Bisa Dipertanyakan Dari Yang Tadi Hanya Kita Terima Begitu Saja Maka Hati-hatilah Dengan Pikiran Yang Terbiasa Dalam Tanda Petik Ya Mungkin Termasuk Ngaji Kita Ini Teman-teman Mungkin Yang Sudah Merasa Nyaman Dengan Ngaji Semacam Ini Yang Dari Saya Terus Menganggap Yang Saya Ucapkan Mesti Benar KB Itu Sebenarnya Semangat Seperti itu Justru Berlawanan Dengan Cita-cita Ngaji Kita Karena Ngaji Kita Menyuruh Kita Ngaji Kita Misinya Adalah Membangkitkan Semangat Gairah Untuk Belajar Bertanya Tidak Mudah Menerima Apapun Yang Ada Di Sekeliling Kita Apalagi Hanya Ikut Ikutan Yang Terjadi Di Sekeliling Kita Jadi Justru Kalau Sikapnya Kemudian Begitu Bahkan Terhadap Ngaji Kita Ini Berarti Ada Yang Salah Dalam Menyikap Binyak Jangan Jangan Sampai Pikiran Kita Kemudian Jadi Pikiran Yang Mati Tidak Hidup Ikut Saja Arus Yang Lain Ke Utara Ikut Ke Utara Yang Lain Keselatan Ikut Keselatan Baik Kita Lanjutkan Alhamdulillah Sudah Membahas Tema Pertama Dari Si Zero Tentang Filsafat Sekarang Kita Bahas Lebih Jauh Tentang Kebijaksanaan Kebijaksanaan Hidup Dari Si Zero Temanya Sekarang Kebijaksanaan Tadi kan Sedikit Dijelaskan Bahwa Kebijaksanaan Itu Adalah Tentang Yang Manusiawi Dan Tentang Yang Ilahia Nah Sekarang Lebih Praktis Kita Lihat Tips Apa Sih Untuk Menyikapi Hidup Secara Bijaksana Dari Seorang Si Zero Ini Nanti Temanya Macem-macem Cuma Saya Klasifikasi Jadi Oh Ini Jenis Kebijakan Hidup Yang Direkomendasi Oleh Si Zero Ya Nanti Ada Banyak Tema Lain Seperti Di Seneca Semoga Malam Hari Ini Kita Dapat Banyak Wawasan Baru Nah Yang Pertama Kata Si Zero Begini Kita Tidak Hanya Harus Mencari Kebijaksanaan Tapi Kita Harus Menikmatinya Nah Ini Penting Ya Untuk Kita Kita Itu Mungkin Orang Baik Insyaallah Yang Ikut Ngaji Malam Hari Ini Dan Siapapun Yang Mendengarkan Orang Orang Baik Semua Tapi Coba Kita Refleksi Sebentar Bisakah Kita Menikmati Kebaikan Yang Kita Lakukan Ya Kalau Itu Bentuknya Kebijaksanaan Berarti Bisa Nggak Sih Kita Menikmati Kebijaksanaan Kita Menikmati Itu kan Berarti Kita Bahagia Kita Seneng Kita Merasa Nyaman Merasa Enak Menjalankannya Bahkan Ingin Terus Orang Yang Bisa Menikmati Itu kan Ingin Terus Terusan Begitu Saya Ingat Kalau Dalam Islam Ada Hadis Hadis Yang Menggunakan Redaksi Halawatal Iman Halawatal Iman Itu Manisnya Iman Orang Yang Level Keimanannya Sampai Pada Rasa Manis Ini berarti Orang yang Beragama Tidak Hanya Terpaksa Atau Tidak Hanya Karena Pamri Pamri Tertentu Tapi Karena Dia Merasakan Indahnya Merasakan Nikmatnya Merasakan Enaknya Ini Ini penting Ini penting Kalau Versinya Cicero Tadi Kita Jangan Hanya Mencari Kebijaksanaan Tapi Kita Bisa Menikmati Kebijaksanaan Banyak Orang Yang Melakukan Kebaikan Termasuk Melakukan Kebajikan Dan Kebijaksanaan Tapi Dia Belum Bisa Menikmatinya Sehingga Kebaikan Yang Dia Lakukan Kebijaksanaan Yang Dia Lakukan Itu Rasanya Berat Dia Merasa Ini Semacam Pengorbanan Dia Merasa Ini Semacam Perjuangan Berat Misalnya Kita Membantu Orang Terus Ini Membantu Ini Rasanya Berat Sekali Sebenarnya Eman Saya Itu Masih Butuh Tapi Kalau Tidak Bantu Gimana Ini Ada Beratnya Beda Dengan Orang Yang Bisa Menikmati Setelah Berbagi Justru Kita Merasa Lega Merasa Senang Merasa Gembira Ini Namanya Bisa Menikmati Kebijaksanaan Juga Begitu Kalau Kita Tidak Sampai Pada Level Menikmati Kebijaksanaan Ya Kita Akan Sangat Berat Mencari Dan Menghidupkan Kebijaksanaan Itu Mungkin Kita Merasa Bahwa Hidup Kita Ini Rasanya Kok Tidak Ada Santainya Disuruh Ini Disuruh Itu Melakukan Kebaikan Ini Kebaikan Itu Kapan Waktu Saya Menikmati Diri Saya Sendiri Kapan Aku Senang Senang Sendiri Padahal Kalau Dia Kebaikan Kebaikan Yang Dia Lakukan Tadi Nyampe Ke Level Kenikmatan Ya Kenikmatannya Santainya Istirahatnya Gembiranya Justru Pada Saat Melakukan Kebaikan Itu Jadi Bukan Wah Saya Sudah Melakukan Kebaikan Sekarang Saatnya Istirahat Seneng Seneng Kalau Orang Sampai Kebaikannya Di level Menikmati Seneng Seneng Tadi Pada Waktu Menjalankan Kebaikan Itu Jadi Dia Tidak Butuh Lagi Nambah Waktu Untuk Seneng Seneng Kalau Kalau Masih Butuh Banyak Waktu Untuk Seneng Seneng Jangan Jangan Ini Tidak Nuduh Jangan Jangan Bisa Ya Bisa Tidak Jangan Jangan Kebaikan Yang Kita Lakukan Levelnya Masih Level Terpaksa Atau Tuntutan Kewajiban Atau Kebutuhan Nah Ini Penting Kita Refleksi Instrupeksi Aku Sudah Bisa Apa Belum Menikmati Kebijaksanaan Menikmati Kebaikan Biar Tidak Berat Rasanya Nah Itu Pelajaran Pertama Tentang Kebijaksanaan Pelajaran Kedua Ini Ada Satu Kalimat Bendek Yang Terkenal Sekali Dari Sisero Yaitu Dun Spiro Spiro Artinya Saat Aku Bernafas Aku Berharap Kata-kata Saat Aku Bernafas Aku Berharap Ini Menyemangati Kita Sebenarnya Selama Kita Masih Bernafas Masih Hidup Kesempatan Kita Harapan Kita Tetap Masih Ada Jangan Putus asa Seburuk Apapun Situasinya Sepait Apapun Situasinya Jum Spiro Spiro Selama Aku Masih Bernafas Aku Masih Berharap Masih Ada Harapan Tidak Usah Khawatir Ya Sudah Kalau Sudah Mati Ya Sudah Mati Ya Innalilahi Kembali Ke Allah Ke Ranah Yang Lebih Tinggi Yang Hanya Allah Yang Tahu Jadi Mari Mari kita Tidak Kehilangan Harapan Tidak Putus asa Saya Membaca Hari-hari Ini Banyak Sekali Kalimat Kalimat Keputus asa Kalimat Kalimat Merasa Bahwa Kebahagiaan Itu Sudah Selesai Tidak Mungkin Hadir Lagi Selama Nafas Kita Masih Ada Harapan Semoga Tetap Hidup Itu Rumus Yang Terkenal Sekali Dari Cicero Ada Lagi Kalimat Yang Terkenal Sekali Kebijaksanaannya Cicero Non Nobis Solumnati Sumus Artinya Kita Dilahirkan Tidak Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Nah Quotes Ini Artinya Kebijaksanaan Hidup Kita Harusnya Sadar Bahwa Kita Ini Hidup Tidak Untuk Diri Kita Sendiri Ada Banyak Amanah Ada Banyak Tugas Yang Harus Kita Lakukan Yang Itu Tidak Hanya Untuk Kepentingan Kita Tapi Juga Disitu Masuk Kepentingan Sesama Bahkan Juga Kepentingan Semesta Maka Kita Jangan Egois Kelebihan Kelebihan Yang Dianugerahkan Oleh Tuhan Pada Kita Itu Sebenarnya Tidak Untuk Kita Nikmati Sendiri Tapi Di Balik Itu Ada Titipan Untuk Ngajak Yang Lain Berbagi Kenikmatan Dengan Yang Lain Non Novis Solumnati Sumus Kita Dilahirkan Tidak Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Ini Teman-teman Menangkapnya Mesti Mudah Karena Kita Ini Makhluk Sosial Yang Hakikatnya Tidak Bisa Hidup Sendirian Selalu Membutuhkan Orang Lain Dan Orang Lain Juga Membutuhkan Kita Maka Jangan Egois Mikir Diri Sendiri Dan Juga Jangan Terlalu Altruistik Mikir Orang Lain Saja Dirinya Dilupakan Ya Dua Dua Danya Difikir Diri Kita Orang Lain Karena Kita Dilahirkan Tidak Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Kemudian Ada Laki Esequam Fidiri Nah Ini Juga Dari Bahasa Latin Artinya Menjadi Tidak Terlihat Atau Tidak Hanya Terlihat Ini Maksudnya Menjadi Tidak Hanya Terlihat Itu Dalam Hidup Ini Mari Melakukan Kebaikan Mari Memperbaiki Diri Mari Meningkatkan Kualitas Diri Kita Hidup Kita Tidak Harus Peduli Apakah Orang Lain Tahu Atau Tidak Apakah Orang Lain Mengakui Atau Tidak Jangan Sebaliknya Terlihat Saja Tapi Tidak Ada Perubahan Apa Hari Ini Kita Menyebutnya Pencitraan Ini Kebalikannya Kalau Tadi Menjadi Tetapi Tidak Terlihat Ada Yang Terlihat Tapi Tidak Menjadi Kelihatannya Kok Bagus Kelihatannya Kok Indah Kelihatannya Kok Mengesankan Tapi Ternyata Sama Saja Dengan Dulu Nah Itu Berarti Terlihat Tapi Tidak Menjadi Hidup Kita Rumusnya Harus Dibalik Mari Kita Jadi Lebih Baik Lebih Baik Lebih Baik Terus Menerus Meskipun Orang Tidak Tau Meskipun Orang Tidak Melihat Meskipun Orang Tidak Mengakui Meskipun Orang Tidak Peduli Dengan Situasi Kita Nah Jadi Ini Beberapa Kalimat Kalimat Pendek Kebijaksanaan Yang populer Sekali Dari Cicero Yaitu Saat aku Bernafas Aku Berharap Kita Dilahirkan Tidak Hanya Untuk Menjadi Diri Sendiri Dan Mari kita Menjadi Tidak Hanya Terlihat Baik Kita Lanjutkan Pelajaran Kebijaksanaan Yang Lain Satu Ketika Cicero Berkata Begini Aku Mengkritik Dengan Berkarya Bukan Dengan Menemukan Kesalahan I Criticize By Creation Not By Finding Fault Ini Mungkin Menarik Ya Pelajaran Cara Mengkritik Yang Elegan Versinya Cicero Kata Cicero Kalau Aku Ngeritik Dengan Karya Tidak Dengan Nuding Mencari Kesalahan Orang Ini Semacam Teori Fasta Bikul Khairat Untuk Menunjukkan Bahwa Ada Yang Keliru Dalam Orang Lain Kita Lakukan Kebaikan Yang Sebaliknya Sehingga Nanti Orang Lain Sadar Bahwa Oh Yang Tadi Keliru Yang Bener Yang Ini Nah Itu Mengkritiknya Dengan Karya Menciptakan Sesuatu Bukan Dengan Menemukan Kesalahan Orang Lain Biarlah Bahkan Nanti Yang Salah Itu Juga Belajar Dari Kebenaran Kebaikan Yang Kita Lakukan Jadi Orang Terus Sadar Sendiri Ternyata Aku Salah Lebih Bagus Yang Itu Lebih Baik Yang Itu Meskipun Yang Itu Tidak Nuding Kesalahan Kita Tidak Nunjuk Kesalahan Kita Tapi Kita Yang Salah Sadar Sendiri Begitu Mendengarkan Dia Atau Melihat Dia Melihat Karyanya Mendengarkan Karyanya Aku Mengkritik Dengan Berkarya Bukan Dengan Menemukan Kesalahan Kalau Hari Ini Kan Kita Sebaliknya Banyak Orang Yang Saling Nuding Tapi Tidak Produktif Salah Menyalahkan Terus Dan Tidak Ada Apa-apa Tidak Ada Kontribusi Apa-apa Tidak Ada Produksi Apa-apa Isinya Saling Nuding Saling Nyalahin Terus Nah Itu Namanya Bukan Mengkritik Dengan Karya Tapi Mengkritik Dengan Nuding Ya Mungkin Pada Akhirnya Ditemukan Kebenaran Tapi Biasanya Muncul Efek-efek Samping Mungkin Kehilangan Teman Mungkin Persatuan Yang Pecah Dan Lain Sebagainya Tapi Saling Belajar Dengan Masing-masing Berkarya Itu Akan Lebih Produktif Nah Ini Yang Saya Pahami Dari Kalimatnya Si Zero Aku Mengkritik Dengan Karya Bukan Dengan Menemukan Kesalahan Ini Juga Menurut Saya Sejenis Kebijaksanaan Karena Kadang-kadang Kita Itu Kalau Mengingatkan Orang Lain Dengan Cara Tunjuk Langsung Hasilnya Orangnya Sakit Hati Akhirnya Muncul Gengsinya Dia Malah Tidak Mau Berubah Problem Lama Tidak Selesai Problem Baru Muncul Kita Kehilangan Teman Kita Berhadapan Dengan Masalah Baru Mungkin Orangnya Terus Jadi Tersinggung Lapor Polisi Kita Dilaporkan Pencemaran Nama Baik Wassalam Sudah Tambah Tidak Garu-garuan Masalahnya Maka Mungkin Tips Dan Petunjuk Dari Si Hero Ini Penting Aku Mengkritik Dengan Karya Berkaryalah Dengan Cara Lebih Berkualitas Yang Bisa Menampakkan Mungkin Karya Yang Lain Yang Ada Salah Salahnya Sehingga Orang Nanti Sadar Sendiri Bahwa Oh Ini Lebih Baik Oh Cara Berfikir Ini Lebih Benar Oh Pandangan Semacam Ini Lebih Bertanggung Jawab Itu Lebih Enak Daripada Kita Nabrak Langsung Gagasan Orang Yang Berbeda Terima Terima